Diam dalam Alkitab bukan hanya tentang diam, tetapi tentang kepercayaan dan rasa hormat. Ruh Kudus sering disebut sebagai penasihat kita dan memainkan peran penting dalam membantu kita yang percaya untuk memahami momen-momen penting dalam keheningan ini. Yohanes pasal 14 ayat 26 Tetapi penolong yakni Ruh Kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku, dia akan mengajarimu segala hal dan mengingatkanmu semua hal yang aku katakan kepadamu. Pengajaran ini mencakup lebih dari sekedar pemahaman kapan menggunakan keheningan sebagai alat yang ampuh. Ruh Kudus memberkati kita dengan karunia kebijaksanaan pada saat stres, ketidakpastian, atau kegembiran yang semu. Ruh dengan lembut mengarahkan kita untuk menahan kata-kata kita dan mengarahkan kita pada keheningan. Hal ini terutama penting dalam situasi di mana kebijaksanaan manusia terbatas atau ketika emosi kita mengambil alih rasionalitas. Dengan berserah pada bimbingan Ruh Kudus kita dapat menghindari perangkap keputus yang terburu-buru kata-kata yang menyakitkan atau kehilangan kesempatan untuk menyaksikan pekerjaan Tuhan dalam keheningan. Juga Ruh Kudus tidak hanya menunjukkan kepada kita kapan harus memilih, diam, tetapi juga memperdayakan kita untuk tetap diam, terutama ketika dunia di sekitar kita bising dan penuh hirup pikup. Di saat-saat sulit, tantangan atau kebingungan menjadi hening merupakan bukti kuat ketegungan iman kita dan ketergantungan kita pada rencana besar Tuhan seperti yang Yesus yang dengan bijaksana berdiam diri di hadapan Pilatus. Nomor 2 Menjinakan Lidah Alkitab sering memperingatkan tentang sifat dualitas dari kata-kata kita dalam Yakubus 3 ayat 5-6 Alkitab memberitahu kita bahwa kata-kata bisa seperti api kecil yang menumbuhkan dan membakar seluruh hutan. Lidah adalah anggota kecil dari tubuh namun menyombongkan hal-hal besar. Lihat betapa besarnya kebakaran hutan karena api kecil dan lidah adalah api kecil dunia kejahatan. Lidah begitu melekat di antara anggota-anggota kita sehingga menajiskan keseluruhan tubuh dan ia dibakar oleh negat neraka. Artinya, jika kita tidak berhati-hati dengan perkataan kita maka akan menimbulkan banyak masalah. Di sisi lain, perkataan juga dapat digunakan untuk kebaikan. Yesus menunjukkan hal ini dengan menggunakan kata-kata untuk membantu, membimbing, dan menyembuhkan orang. Kata-katanya yang baik dan jujur mengubah banyak kehidupan sehingga Alkitab mengingatkan kita bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk menyakiti atau membantu dan kita harus memilihnya dengan bijak. Memilih kata-kata dengan bijak. Bukan hanya tentang menghindari bahaya tetapi juga tentang menebar kasih, harapan, dan pengertian. Renungkan betapa seringnya kita berinteraksi dengan orang lain setiap harinya. Satu kata yang baik dapat mencerahkan hari seseorang dan bahkan mengubah harah hidupnya. Amsal pasal 16 ayat 24 mengatakan kata-kata yang menyenangkan itu seperti sarang madu, manis sebagai hati, dan menyihatkan tulang. Seperti madu membawa manisnya, kata-kata kita dapat membawa sukacita dan kesembuhan bagi orang lain. Setiap percakapan menawarkan kesempatan untuk membangkitkan semangat dan mencerminkan kasih Tuhan. Dengan bersandar pada hikmat dan bimbingan yang ditawarkan Alkitab tentang perkataan, kita dapat menjadi mercusuar terang di dunia dengan membuat hal-hal positif. Nomor tiga, berbicara lah pada waktu yang tepat. Membedakan saat-saat kehidupan seringkali memberikan kita situasi di mana kita terjebak antara mengutarakan pikiran dan menahan lidah. Alkitab dalam hikmatnya yang mendalam membimbing kita dalam aspek ini. Pengkotbah pasal tiga ayat tujuh mengatakan ada saat untuk berpisah dan ada waktu untuk menabur bersama. Ada waktu untuk diam dan ada waktu untuk berbicara. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ada waktu yang tepat untuk segala sesuatu bahkan perkataan kita. Raja Salomo yang menulis kata-kata ini memahami bahwa kehidupan ada musimnya. Begitu pula ada saat-saat penting untuk menyuarakan pikiran kita dan membelak apa yang benar. Adakalanya, diam adalah respon terbaik. Dengan mengamati momen-momen ini, kita dapat menafigasi situasi dengan lebih baik, dengan kebijaksanaan dan rahmat. Dengan mengambil petunjuk dari Alkitab, kita belajar pentingnya membedakan momen yang tepat. Yesus sendiri memilih saat-saat hening terutama ketika berhadapan dengan para penuduh. Tetapi dia juga tahu kapan harus mengatakan kebenaran yang akan mencerahkan dan membimbing. Hal yang sama, Rasul Paulus dalam perjalanannya tahu kapan harus berkotbah dengan sungguh-sungguh dan kapan harus diam. Diam mengamati misinya untuk menarik orang-orang kepada Kristus. Dengan mencari bimbingan Tuhan dan bersandar pada kebijaksanaannya, kita dapat membedakan dengan lebih baik kapan kata-kata kita dapat menyembuhkan, membimbing dan mengangkat semangat dan kapan keheningan dapat menawarkan pemahaman dan kedamaian yang lebih dalam yang terkadang tidak bisa dinomor-duakan dengan kata-kata. Nomor empat, mendengarkan. Mendengarkan yang sebenarnya lebih dari sekedar mendengar kata-kata. Ini berarti memahami secara mendalam apa yang ingin dikatakan seseorang dan terhubung dengan perasaannya. Ketika kita menunjukkan kepada seseorang bahwa kita sebenarnya sungguh mendengarkan, itu bisa membantu kita lebih dekat dengan mereka dan membangun kepercayaan. Dalam Alkitab ada nasihat agar kita selalu mendengarkan dengan baik sebelum kita menanggapi. Secara spesifik, Amsal 18 ayat 13 mengatakan siapa yang menjawab suatu perkara sebelum dia mendengarnya, maka bodoh dan memalukan baginya. Hal ini artinya, tidak hanya bodoh untuk berbicara sebelum kita mendengarkan, tetapi kita mungkin melakukan kesalahan jika kita tidak mendengarkan dengan seksama terlebih dahulu. Kisah anak muda Samuel di dalam Alkitab adalah contoh yang bagus tentang mendengarkan dengan hati-hati. Sampai jumpa di video selanjutnya.